Jadi hari ini saya memenuhi panggilan Baris Tempori di dalam permasalahan samputan saya bersama dengan masalah DNA Pro. Jadi tadi saya ditemani oleh panggilan Baris Tempori, jadi saya sudah melakukan dan menjawab kurang lebih sekitar 20 pertanyaan, sudah saya jawab dengan sangat kooperatif. Jadi disini saya ingin menegaskan kepada teman-teman media bahwa hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya di kontrak selama 3 bulan. Untuk postingan Instagram dan juga Instagram bike feed maupun story gitu. Jadi hubungan saya adalah pure hubungan profesional antara artis dan DNA Pro. Kurang lebih seperti itu ya, jadi teman-teman bisa pahami. Saya menceritakan semuanya dari awal saya bertemu sampai akhirnya saya di kontrak, sampai materi-materi apa yang harus saya sampaikan di Instagram saya semuanya sudah komplit. Dan pada kesempatan hari ini juga, dengan niatan saya dan ikat baik saya, karena saya rasa rejeki yang Allah titipkan buat saya itu bukan atau belum menjadi milik saya. Jadi total kontrak yang diberikan oleh DNA Pro kepada saya, hari ini saya kembalikan. Saya kembalikan, saya laporkan kepada Bares Krim. Intinya adalah saya tidak merasa bahwa itu merupakan rejeki saya. Dan disini satu pelajaran besar yang bisa saya ambil sebagai public figure adalah betapa pentingnya kita bisa lebih tahu dan tidak mudah percaya dengan siapapun yang mau memakai jasa kita sebagai endorser. Atau sebagai model iklan atau apapun itu. Jadi kurang lebih teman-teman itu yang bisa saya luruskan, yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman bahwa saya sebagai warga negara Indonesia yang saya benar-benar sangat bisa dibilang korban ini kan banyak sekali. Jadi sebelum saya dipanggil Bares Krim untuk diberikan kesaksian, sudah kepikiran dari kapan tahu. Malah saya sudah bilang sama Bang Sandi, saya datang saja deh, tidak usah nunggu dipanggil. Tapi akhirnya hari ini yang saya tunggu-tunggu ada, saya bisa dipanggil dan saya bisa menjelaskan semuanya. Kurang lebih seperti itu. Yang dikembalikan. Nominalnya berapa? Intinya yang harus teman-teman semua ketahui bahwa saya Ivan Gunawan, as a person, sebagai public figure, saya tidak mau menerima uang dari tindakan atau hasil dari kejahatan. Jadi saya kembalikan semua nominalnya, saya rasa tidak etis kalau saya menyebutkan nominalnya berapa, mungkin enggak bisa tanya dengan pendidik, tapi yang sudah saya lakukan, berapa yang sudah saya terima, saya kembalikan semuanya tanpa ada kurang nol dan koma. Jadi saya, istilahnya, ya saya enggak peduli sih berapa kerugian yang sudah saya lakukan ya, karena kan saya sudah melakukan sebuah pekerjaan. Tapi buat saya, yang lebih berharga dari itu semuanya adalah bahwa masih banyak rejeki halal yang bisa saya dapatkan lain waktu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Kayakun, jelain uang, ada produk lain mungkin yang diminta dikembalikan? Sebenarnya bukan diminta untuk dikembalikan, tapi saya yang punya inisiatif untuk mengembalikan. Jadi saya sebelumnya tidak pernah ada diminta untuk mengembalikan apapun gitu. Tapi ya saya memang hari ini, saya juga enggak mau menerima itu, jadi lebih baik saya kembalikan. Jadi hari ini hanya uang kontraknya aja ya Bang Igun ya? Ya, betul. Tadi sempat ditanyakan oleh penyirik, ada enggak uang atau uang yang diberikan oleh pihak pesangka pada Bang Igunawan? Tadi kan kalau dibahas kan Profesional DNA Pro, kalau dari pesangka, betul, kalau dari pesangka berarti sudah ada ya? Pesangka, pesangka. Pesangkanya sudah diketahkan sejumnya? Oh, kebetulan saya dikontrak dari Ruduts Group. Jadi saya menerima uang profesional dari tim Ruduts Group yang sudah saya kembalikan. Jadi ini panel sudah nama dengan co-founders? Oh, enggak. Justru saya enggak kenal dengan co-founders, dengan siapapun itu saya enggak kenal. Karena saya hanya kenal dengan tim Ruduts Group. Pak Igun, ini kan lebih banyak, seperti ini, lebih berhargai lagi kan? Oh, tadi sudah saya sampein. Hati-hati banget. Karena kalian kan paling senang ngegoreng nama saya. Ya kan? Enggak tahu ceritanya apa, enggak tahu belakangnya seperti apa, gitu kan? Jadi yaudah, saya hari ini yang penting teman-teman happy, sudah dapat berita dan statement dari saya. Dan saya juga lega, saya enggak punya hutang dengan siapapun, gitu ya. Jadi ya alhamdulillah, semoga hari ini kita dapat keberkahan semuanya. Amin. Miliaran ada, Pak Egun. Saya berharap sih tidak ada, tapi saya serahin kepada Pak Igun. Ya, terima kasih. Selamat tinggal.